Bisa dibantu? Ini dan sini ya? Iya, saya sendiri, mbak. Ada yang bisa dibantu? Oh, jadi nama-nama. Mbak, jangan menyebuti nama, mbak. Mbak, jangan menyebuti nama. Karena Miss Junior lagi live ini. Saya tidak mau setelah viral kalian minta take down. Kenapa? Cerita aja. Jangan menyebuti nama. Oh, oke. Iya, saya lagi beri. Ini kan ada orang. Ada orang kan kirim paket. Kirim paket kan dari luar negeri ke sini, ke Hongkong. Cuma kalau kirim paket luar negeri ke Hongkong itu, kalau misalkan saya harus mengeluarkan uang, saya harus dikerjara begitu. Gimana maksudnya? Paketan dari mana? Dari siapa? Saya punya teman, teman-teman dari Facebook. Bukan, dia akan meminta kemanakan dari Facebook. Terus kan, dia akan minta nomor dari anaknya. Terus kan saya kasih. Terus, penuh dua minggu, dia bilang katanya gini. Boleh nggak saya minta alamat kemimu? Saya bilang, saya tidak punya alamat. Itu alamat rumah kemimu yang sadarnya buat apa? Saya mau kasih kejutan buat sama kejutan apa? Kita berkata yang mau kasih hadiah. Terus, dia akan beli barang-barang kan. Ya, di foto sih. Katanya kan buat saya. Dan kasih kemanan. Terus, dia akan kirim barang. Itu dari mana ya? Terus jauh sih. Oke, teman kamu orang mana? Nanti saya cari dulu. Sebentar, kalau kamu nggak jujur, saya nggak bisa mengatakan apa. Temanmu dari mana? Dari London? Bukan, ini lagi dicari dulu. Jerman, dari Jerman. Oh, dari Jerman. London, ya terus. Terus, dia akan kirim barang ke sini. Kan dalam menggunakan alamat kemimu rumah majikan saya kan ke sini. Terus, minta alamat kemah menengkap saya. Tadi saya tidak mau. Tapi dia akan menengkap. Terus, saya akan cari. Nah, terus, dia akan kirim barang. Baru ngomong, ini malam. Nah, terus malamnya itu, malah ke besok pagi itu, saya dapat SMS dari nomor yang sama sih. Dari nomor yang sama juga. Nomor yang... Katanya, Mbak, ini... Tanya, Mbak, ini kakak-kakaknya sudah dasar rumah kalau harus bayar, bayar... Bayar apa ya? Bayar aglikrasi ya? Emang begitu, Mbak, ini bayar? Bayar tugas penghidupasi sama biaya pengiriman, katanya. Dia kan minta bayar 3 juta. 9 juta. Oke, oke. Minta dibayar 3 juta. Mbak, ini kan dibayar 3 juta. Terus, dia kira, kalau ya ini... Kamu sudah bayar 3 juta? Kamu sudah bayar belum? Sudah bayar 3 juta. Kamu sudah bayar 3 juta, terus? Terus, katanya... Barangnya gak bisa dikirim. Katanya kena disita. Itu namanya apa, kena disita? Kena biaya cukai? Oh, terus nempus lagi 9 juta. Nanti saya ke nomornya. Bukan 6 juta. Jadi 6 juta kan saya kan belum kirimkan. Masih saya, masih saya belum. Saya bilang, kan, sama teman saya. Saya gak punya duit, ini gimana? Katanya, yaudah kamu kirim aja 500 ya. Kasih 500. Nah, katanya, kata itu tukang kosnya. Yang bener aja, mbak. Masa kirimnya 500. Kasih 3 juta, bukan 500. Jadi kan saya kan langsung... Saya blokterkan nomornya, kan saya bingung. Ah, pas itu dia ganti nomor lagi. Tapi dia menggunakan polisi. Oke. Nah, yang saya takutin itu katanya... Katanya ini polisinya kan... Apa? Tapi jangan nomor yang sana. Kode yang sana. Terus dia bilang, katanya gini. Saya akan mencari alamat rumah Anda yang Anda tangkap. Saya tahu di petangnya. Sudah ada di sini. Jika Anda tidak keberapaan, Anda akan dinasak oleh polisi dan FDI. Dan Anda akan menghadapi konsultasinya. Dan kemudian Anda akan ditangkap. Oke, terus? Lu suka tanya kalau... Aku kan tanya lagi sama teman saya. Saya bilang, ini bagaimana? Kenapa saya harus... Tentang saya sama apa? Terus katanya, kamu harus bayar-bayar lagi sama... Itu kantor posnya. Harus bayar lagi 2 juta. Saya bilang, nggak ada duit. Saya memang tidak punya duit. Masa gaji saya kan cuma 1 bulan sekali. Bagaimana saya harus bayar sekarang? Saya bilang, saya nggak punya duit. Oke, terus? Itu kita sama-sama enak saja. Katanya itu, kadang saya itu katanya ada uangnya. Nanti kalau kamu pingin dulu sama teman-teman, nanti uang tersebut akan dibayar buat teman. Kamu. Berarti kamu kalau nggak dibayar, itu kantor pos. Nanti kamu... Nanti lagi... Mbak, suaramu nggak jelas? Jangan pakai hand-free, bisa nggak? Suaramu nggak jelas? Oh, bisa-bisa. Terus? Halo? 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 Terus? Oh, pakai hand-free lagi kamu, Mbak. Ya, benar. Bayar lagi. Suaramu putus-putus? Nggak ada. Oh, iya. Nggak ada sinyal. Terus? Soalnya saya... Iya, katanya nanti kalau... Pokoknya saya itu di ancam-ancam gitu, tapi yang ancam bukan teman saya, tapi orang lain. Masih bukan kantor pos. Nah, yang terakhir polisi. Katanya itu polisi. Nah, yang saya herankan itu kenapa ada foto saya. Nah, sedangkan yang tahu foto saya, kan cuma teman saya yang dari Jerman itu. Oke. Sama saya potong dulu. Itu teman atau pacar yang dari Jerman? Tadinya kan awalnya saya kan tidak suka. Nah, terus dia kan ngemis-ngemis. Saya suruh minta jadiin pacar. Saya bilang, saya kan sudah punya suami. Dia bilang, nggak apa-apa. Kan sudah kamu kan nggak tahu. Sudah kamu kan ada di rumah. Kita kan jauh. Dia bilang, nggak mau. Udah, nggak apa-apa. Kita pacarnya aja, kan. Saya di sini cuma-cuma buat teman ngobrol. Dia bilang, nanti juga saya akan ketemu sama-jumpa sama kamu. Dia bilang kayak gitu. Jadi bule Jerman-nya itu ngemis-ngemis cinta ke kamu? Iya. Saya suruh minta, suruh diterima cintanya dia. Jadi saya bilang, saya sudah punya suami, sudah punya anak. Kan suami kamu kan jauh. Apa namanya? Sebenarnya kamu kan jauh. Kita kan jadi nggak tahu. Dia bilang, saya bisa bikin. Kamu pakai bahasa apa sama dia? Dia pakai traseh bahasa Google. Nah, saya pun juga bisa bahasa sedikit bahasa Inggris sih. Nah, terus? Dia bilang, kata kamu bisa bahasa Indonesia? Dia bilang, dia bilang katanya, ya saya pakai Google Transit biar kita sama-sama enak, sama-sama tahu. Katanya bilang kayak gitu. Kamu umur berapa sih? Kamu umur berapa? Saya umur, saya umur 38, Miss. Oke, umur 38. Terus? Iya, katanya umur sama, umur 38. Saya bilang, saya pikir yaudah lah, buat teman ngobrol lah. Buat teman ngobrol aja lah. Kan jauh, nggak mungkin kan kita ketemu. Aku pikir kayak gitu, buat pelancar bahasa saya gitu, saya juga pikirnya kayak gitu. Nggak taunya, ya kayak gini masalahnya, saya bingung. Bingungnya takutnya gimana. Oke, intinya kamu habis uang berapa? Kamu kirim uang berapa? Nggak kirim kan? Saya kirim, saya ada kirim ya, karena saya, biar masalah itu kelar, makanya saya tuh kirim gitu, maksudnya. Kirim berapa? 3.500.000. Oke, masalahnya selesai nggak? Bener, itu ya, yang kemarin kan dia kan video call sama saya. Terus, dia bilang, aku kan tanya sama dia, kenapa kamu udah makan dulu? Dia bilang, saya belum makan, kenapa nggak makan, kenapa nggak cari makan? Emang kamu nggak kerja? Dia bilang, katanya saya lagi nggak kerja, saya lagi nggak punya duit, boleh nggak saya pijam dulu sama kamu? Kalau saya bilang, saya tuh nggak punya duit, saya tuh disini belum gajian, saya tuh disini kerja, sebelum saklar saya punya duit, saya bilang, kayak gitu, terus dia bilang gini, nanti saya ganti kalau saya punya duit, kalau saya udah gajian, saya bilang, saya bener-bener nggak ada duit, nah terus kan udah kan, teleponnya kan putuskan mati. Nah, setelah itu, nah setelah dia telepon dia itu mati, beberapa jam kemudian, baru ada telepon yang itu tanda FBI, yang dari kepolisian itu, disitu katanya, disitu pun juga ada, dibajang foto saya, nah saya kan tanya sama orang tersebut, saya bilang, kenapa ini foto saya ada disini, dibajang sama mereka, karena memang saya salah apa, harus disini. Kamu ada foto telanjang nggak? Nggak, nggak ada foto telanjang, pakai jilba, pakai kerudu saya. kan? Nah, oke. Ya, intinya adalah itu penipuan mbak, di blokir aja, kalau dia nyari kamu, blokir lagi, kalau dia nyari kamu, blokir lagi, itu adalah penipuan sendikat. Jadi, nggak ada bule yang mau, ngemis-ngemis sama pembantu, untuk dijadikan cinta. Jangan GR, jangan belajar bahasa Inggris, sama bule Jerman kere. Oh, nah, terus bagaimana itu, misalnya saya takutkan itu, dia tahu alamat saya, nanti dia... Ya, kenapa kamu kasihkan alamat? Kan saya selalu bilang, jangan memberikan alamat majikan pada siapapun. Bagaimana jika kamu dikirimin narkoba, ke alamat majikan kamu, siapa yang dipenjara? Nggak tahu. Karena itu, jangan lancang memberikan alamat majikan pada siapapun. Sekarang sudah terjadi. Sudah terjadi, ini adalah sendikat. Yaudah, nggak apa-apa. Blok semua nomor-nomor itu. Kenapa sih kamu pingin pacaran sama bule? Kamu lo punya suami di Indonesia? Dia ngemis-ngemis. Dia nggak ngemis-ngemis, sayang. Kamu yang ke GRN aja, itu adalah skamer, penipuan. Iya. Bule jatuh cinta sama kamu. Pede banget kamu. Suamimu mau ditaruh kemana? Ngerti nggak? Iya, saya juga pikir seperti itu. Jadi, ternyatanya uang kamu hilang, 3 juta setengah? Iya. Itu uang simpanan saya lagi. Nggak iya. Kamu lo punya suami, kenapa sih kamu pingin pacaran sama bule untuk memperdalam bahasa Inggris? Nggak kali. Iya. Itulah orang-orang hitam. Mereka itulah orang-orang hitam. Oh. Dari negru sana? Berarti dia menggunakan akun palsu ya? Dari dulu, mbak. Baru tahu ya? Saya nggak tahu. Iya. Makanya lihat potesnya Miss Juni yang ditipu oleh bule-bule hitam itu. Oh. Uang kamu punya suami, kenapa kamu punya, pingin punya laki-laki lain sih? Punya laki-laki lain sih, jujur. Cuma saya itu pengen, pengen mempelajar bahasa terus. Belajar bahasa Inggris? Koles, mbak. Bukan belajar bahasa Inggris sama laki-laki SMS-an. Aku cinta kamu, kamu cinta aku. Nggak ada laki-laki ngemis cinta pada kamu. Jangan GR. Kecuali skamer. Iya. Kecuali penipu. Kamu lho bukan anak 17 tahun, 18 tahun yang harus dirayu-rayu, yang harus ngemis-ngemis. Kamu lho punya anak, punya suami. Laki-laki mana yang mau merebut? Ngerti enggak? Nah, terus bagaimana misalnya saya benar-benar takut. Yaudah, di-blokir aja semuanya. Gak doyan makan, dari kemarin juga pusing. Yaudah, di-blokir semuanya. Itu pusing karena kamu sendiri yang buat masalah, sayang. D-blokir semua nomornya. D-blokir semua ya. Betul, semuanya. Jika ada nomor baru lagi, blokir. Ada nomor baru lagi, blokir. Mereka akan berhenti. Mereka akan berhenti sendiri. Jadi, jangan terlalu pede. Mereka itu banyak mencari perempuan. Bukan hanya kamu. Gak usah khawatir. Oh, iya, Miss. Bahkan saya itu bingung saya cari-cari Miss Juni. Gimana ini nama teleponnya? Saya gak tahu. Sudah bicara sama Miss Juni. Cuma ingin dimarahin sama Miss Juni. Gak apa-apa. Kalau memang saya salah, Miss. Ya, kamu gak salah. Tapi kamu ganjen. Sudah punya suami. Ngapain? Belajar Google sama laki-laki yang gak jelas. Hah? Bener gak? Saya salah. Iya, iya, kamu salah. Makanya Miss Juni marah. Jangan sakit hati ya. Iya, enggak. Enggak sakit hati. Saya malah senang kalau ada yang menasih hati sebab saya itu ingin kejadian-kejadian di sini itu pulang dengan bawah hasil yang sangat maksimal. Saya juga tidak ingin pulang sebelum saya sukses jadi Hong Kong. Bagaimana kamu sukses jika kamu hatinya pingin selingkuh dari suamimu? Bagaimana kamu sukses saat hatimu berkhianat? Bener gak? Iya. Iya, bener. Selingkuh itu bukan di atas ranjang, Mbak. Selingkuh itu dimulai dari pikiranmu yang sudah berani SMS laki-laki lain selain suamimu. Paham? Iya, paham. Jangan diulangi lagi ya. Diblokir semua nomor-nomor itu. Jadi jangan terlalu pede jika ada bule nyari kamu. Iya, Mbak. Kalau bule kaya gak? Bukan kita seleranya. Udah gitu aja, Wes. Om punya suami kok yuk pecicilan kamu itu. Pastikan beneran kamu. Gimana jadinya kalau suamimu tiba-tiba tidur sama tetanggamu? Marah gak kamu? Marah sih. Lihat, sekarang nih kamu tiba-tiba bayarin laki-laki 3 juta setengah. Kalau suaminmu mau tahu marah gak? Marah, ya gak tahu. Makanya. Makanya kok. Makanya. Jangan diulangi lagi. Iya, Miss. Selingkuh indah kalau gak ketahuan. Kalau ketahuan kopior rotamu. Ngerti? Iya, Miss. Jangan diulangi. Saya paling gak suka kalau punya suami selingkuh itu saya paling gak suka. Ya? Iya, Miss. Daripada buang waktu SMS-an sama selingkuhanmu, SMS suamimu sana? Seolah-olah gak bisa SMS. Ya udah, di telpon. Iya, Miss. Jangan gara-gara bule hitam kamu. Bule hitam itu gak salah loh. Bule hitam itu ganteng. Tapi bukan bule yang ngeret kamu. Mengerti? Iya. Iya, Wes. Jangan sakit hati, Miss. Ini kalau lagi marah. Enggak, enggak. Misa, terima kasih. Udah udah memberi masyarakat saya. Oke. Karena saya lagi tidak menderung. Makasih, Miss. Ya. Terima kasih. Oke, bye-bye. Akhirnya nafsu saya untuk marah bisa keluar juga akhirnya. Ya, faham ya teman-teman. Ya, aduh. Tolonglah, Rek. Cuk ganjen-ganjen, teman-teman. Aku ini sampai jegek ngurusi kalian. Bule, bule. Ya, wahmu ini comat. Iya, sebagian dari kita memang dapat judul dari bule. Tapi, bukan bule yang kayak gitu kali, teman-teman. Jadi, aduh. Tolong, tolong, tolong. Tolong. Saya hanya minta tolong sama kalian. Sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Jadi, jika kalian ingin perusaha agar sukses. Suami saya saat ini tidak bekerja. Suami saya saat ini menikmatiin liburannya. Saya tidak pernah mengeluh dengan apa yang dilakukan oleh suami saya. Saya selalu bersyukur dengan apa yang dilakukan oleh suami saya di saat mudanya. Dia sudah lakukan yang terbaik buat kami, sekeluarga. Dan saat dia menyatakan dirinya ingin pangsiun, saya menikmatiin waktu. Saya sudah berapa bulan tidak ngonten. Kenapa? Karena memang saya tidak memburu konten. Sampai ada yang menertawakan sama saya, dashboardnya turunlah, tidak ada pengikut barunya apa, enggak masalah. Karena memang tujuan saya adalah mencari kedamaian bersama keluarga. Setelah saya sudah damai dan enggak ada apa yang perlu saya khawatirkan, saya ngonten lagi. Hari ini, hari-hari ini saya ngonten kayak minum obat. Satu hari tiga kali. Sembi jam jam sebilan jam tiga jam sebilan jam sepuluh jam tiga jam sebilan. Iya kan? Jadi, sekali lagi udah lah teman-teman jangan terlalu ngoyok pikirannya, halunya tolong dihentikan. dan terima kasih sekali yang sudah setia nonton sama saya mulai tadi. Jadi, saya sangat senang sekali karena kalian semua hadir di setiap langkah-langkah saya. Tapi, like-nya saya kurang tahu ini, like-nya sampai komen. Like-nya sebelum komen. Komen-nya berudul seperti ini, like-nya cepat-cepat. setiap hari aku ngeceh kok, isin aku mesti jari mbaknya mengemis-ngemis cinta. Jadi, sepertinya saya meminta-minta 330 like-nya megurung atau seketer rau yowes tapi rapopo inilah cinta deritanya tidak akhir. Pengen berinteraksi misah, pinternya dia belum 300 juta. Setuju misi ini sering ngingetin padahal kemarin baru dibahas yang tertipu 8 juta satu bulan dipikir bisa nikah sama bule seperti teman-teman yang punya suami bule. Absen mis, iya, siap I love you mis, ngantuk mis, sehat selalu aku selai pokoknya. Tasik malaya hadir mis, teman terbaikku sambil nyimak, nyemil kerupuk sampun setor jempol dua, aku selalu like, aku padamu like, disek bolo. Comat, mbak maratus jari comat. Familian number one, betul. pingin merubah keturunan mis, nikah sama bule apa yang menurut ya? Ya, saya dulu enggak berpikir untuk merubah keturunan ya. Kalau Tuhan sudah izinkan keturunan kayak gitu, ya tinggal bersyukur aja. Bener gak? Eh, disyukur ya lah. Semua itu nikmat dari Tuhan. Bener gak? Hanya nikmat dari Tuhan itulah yang terindah. Jadi, kalau nikmat itu, kalau kerja di luar negeri PT ya. Jadi, yaudah itu aja teman-teman ya, karena sudah jam 10.30 kalian waktunya beristirahat. Mbak Adi Rahayu sama Tekoni Keri Dewi yang halu itu kadang kurang komunikasi sama family. Iya mbak, saya denger tadi familinya kayak cuek-cuek aja. Jadi, memang family itu sangat diperlukan ya. Jadi, kalau kalian ingin disapa, dicintai, ya kalian boleh SMS saya. was ngantuk jane ya was mandi turung mis belum saya belum mandi ini nanti saya akan mandi. Papa, cung lang ya? Cung yun lah? Pak Tony was mandi aku yang turung mandi. Jadi, untuk sementara itu aja teman-teman. Jangan lupa besok menyimak lagi walaupun hari Minggu saya akan hadir bersama kalian dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye. Terima kasih. Tidak. 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 Terima kasih.